Banyak atau beberapa lah menjadi korban, ada yang jatuh, ada yang bahkan tenggelam menurut penglihatan dari Bang Mongol ya. Jadi Marsha itu teman kecil aku, awalnya aku menganggap dia teman kecil karena aku anggap dia tuh kayak salah satu anak dari tetangga. Ketemu siapa aja selain anak kecil? Aperempuan tapi jangan dekat-dekat, jangan suka marah-marah, tapi mereka setengah badan Marsha setengah lagi bukang. Masih lumang gitu ya? Masih lumang gitu ya. Di bawah seperti ada satu pintu, pintu terang sekali, jauh. Terima kasih telah menonton! 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 fenomena boneka ruh happening di Indonesia. Sebenarnya Frisley dan teman saya Roy Giosi sudah sekitar dari 10 tahun lalu kali ya Frisley? Kalo atap rumah lo jatuh, ada suara-suara besi gitu, jadi udah wajar. Nggak, nggak wajar! Tapi kenapa Marsha terus sih yang dibawa kemana-mana? Kita akan ngobrolin soal Marsha ini yang merupakan, aku bisa bilang, sebenarnya seusia sama Frisley gak sih? Enggak, 8 tahun jauh. Enggak menua ya? Kalo dia menua, takut-takut. Pengen opung. Oke. Kita sekarang membahas tentang Marsha ya? Iya sama aku juga kangen. Oke, aku kangen padahal serumah. Marsha itu siapa Frisley? Jadi Marsha itu temen kecil aku. Awalnya aku menganggap dia temen kecil. Karena aku anggap dia tuh kayak salah satu anak dari tetangga. Karena dulu kan Frisley masih kecil, aku tinggal di daerah Tangerang. Itu memang rumahnya bekas rumah Belanda yang tidak di renov sama mama. Tapi cuma di chatnya aja. Di chat sama mama. Tapi si anak kecil ini mama tuh menganggap wajar. Anak kecil berbicara sendiri. Ngajak main boneka tuh wajar gitu. Kayak ya udahlah namanya semua anak kecil pas kayak gitu. Apalagi perempuan. Tapi lama-kelamaan pada saat aku sadar, kok dia selalu yang ngajakin aku main. Tapi bedanya Marsha sama makhluk lainnya. Marsha tuh kalau waktunya aku membawa siang tuh dia selalu bilang aku pergi ya. Jadi aku anggap dia tuh bener-bener kayak anak dari tetangga. Kayak oh yaudah gitu anak tetangga. Sampai akhirnya aku pindah ke bangka dan lain-lain. Marsha tuh masih nemenin. Dan dia meminta kalau izinin dia untuk stay di boneka yang selalu aku bawa. Jadi memang ada boneka Marsha yang mama tuh ngejaga banget aja biar gak kotor. Jadi kayak di bukan di bubble wrap sih tapi ditutupin sama mama lah gitu. Disimpan memang baik. Itu dari Frisley 4 tahun. Dari TK. Itu sampai sekarang masih ada. Looknya atau penampakannya Marsha ini seperti apa? Kayak yang Kak Cece bilang. Dia mulai dia memang Belanda. Tapi kalau Marsha itu gak bisa diem kali ya. Kalau anak-anak masih kayak kadang tuh datang ke satu tempat. Iya gak mau takut karena ada Mbak Kunti, ada Pocong, ada yang besar gitu. Tapi kalau ini tuh Marsha tuh malah kayak. Tuh tenang Vishi sudah aku tendang kepalanya. Hah kepala siapa Marsha? Iya ada yang tidak baik gitu. Jadi Marsha tuh emang bener-bener bisa dibilang temen aku lah dari kecil ada apapun. Versi cerita tuh pasti sama sih Marsha. Oke. Jadi kalau misalkan ada cowok pengen njahatin kamu. Misalkan dari dulu dari SMP, SMA cinta-cinta monyet gitu ya. Marsha kayak ngasih tahu gak gitu kayak? Kenapa dia mau cinta monyet? Engga maksudnya? Ngebahas cinta monyet nih gitu. Wah cinta monyet dia mau cinta monyet. Engga maksudnya? Itu dia ngasih tahu gak sih? Aku gak suka sama dia. Udah putusin aja gitu loh. Awalnya ngasih tahu, gak usah ketawa deh. Awalnya ngasih tahu. Mantan yang mana namanya? Jangan dong. Masa SMP, SMA? Jangan, tetep aja takutnya dia nonton. Mantan aku sama mamahnya suka horror soalnya. Ketauan lagi. Iya, pokoknya mantan udah lama lah gitu. Marsha tuh selalu bilang kayak Vichy, dia tuh kalo pulang dari rumah kamu ke rumah perempuan. Terus aku kayak malah marahin Marsha. Marsha nggak boleh ya, aku tuh nggak mau. Aku tuh karena aku mau tetep... Kalo dibilang, aku tetep mau menjadi Frisley pada umumnya. Makanya kata Kak Caca, Eh, ini anak mah terlalu cute buat jadi deh. Yang horror-horror gitu. Karena memang aku tuh masih tetep mau kayak temen-temen pada umurnya gitu. Waktu SMP. Kalo aku suka, ya udah aku suka. Tanpa mau melihat dan mendengar apapun yang dikatakan sama Marsha. Nah, ujung-ujung ya pada saat aku tau dia selingkuh aku nangis kan. Nangis-nangis sih ke Marsha. Kayak, ya Marsha gini-gini. Terus dia cuma apa? Syukuri. Tapi itu tuh selalu terjadi. Pernah galau juga ya? Sering! Dua... Gua... Gua 2017 Ngebongkarin dia selingkuhin sama cowoknya. Oh iya iya. Langsung diputusin. Iya, abang Robi ngomong gini. Janganlah deh sama yang sekarang. Abang tuh ngeliat ada cair rambut pendek. Ternyata bener. Pas di bangkit. Langsung diputusin. Oke, anyway. Jadi orang ketiga channel Bang Robi. Nggak! Sebelum kesitu ya. Sekarang... Itu kan dari percintaan. Betul. Tapi kalo misalkan soal kayak lagi ujian. Maksudnya ngasih tau jawaban nggak? Jujur! Kan gua... Gua kan orang awam pengen tau. Iya iya iya. Lu kalo punya mahluk-mahluk gitu. Lu ngasih tau dia... Dia ngasih tau lu ngasih... Ini jawabannya A. Ini jawabannya A. Masa di sini kebongkar semua gitu ya. Kasih tau beneran. Kalo waktu SMP udah nggak. Tapi SD waktu dibangka. Aku tuh dibangka kan SD-nya. SD katolik. SD-nya tuh SD memang bisa dibilang susah banget belajarnya. Jadi waktu lagi ujian. Aku kayak cuma gini. Syah liatin deh jawabanku sama apa nggak. Tapi karena dia juga mungkin polos. Dia nggak bilang jawabannya ini. Tapi dia cuma bilang. Beda visi. Dia bukan yang ini gitu. Yang Marisha. Yang ini gitu. Jadi aku nyonteknya. Dulu nggak nggak. Jangan dicontoh. Tapi... Tapi sumpah. Abang Robby gini. Nggak gitu ta. Uang... Iya. Jadi dia juga begitu. Iya. Gua kalo punya anak gua suruh copet aja lah. Jangan, jangan, jangan. Copet. Ini tidak dianjurkan. Karena waktu SMP setelah guruku tahu. Aku bisa ngelihat. Jadi ujiannya nggak mau tertulis. Ya. Masuk ruang guru. Pertanyaan apa? Terus gurunya nutup bentuknya. Tanya tuh kayak buku. Ini serius. Serius, serius. Masih ingat pas. Saya hello buat ibunya sih. Masih hidup nggak? Bu Nunung masih. Bu Nunung. Alhamdulillah masih sehat. Masih semuanya. Pak Bambang masih pada kayak. Ternyata feeling gue bener ya. Itu kalo punya ruang. Terjadi. Terjadi. Frizzly. Masuk ruang guru. Gitu. Nih ujiannya. Baca. Pertanyaannya. Terus dia gini. Saya tutup mata saya. Gitu. Jadi nggak mau dibaca. Aman. Yaudah. Mungkin Masya itu biasanya kalo rame-rame dia malah agak kabur. Kaburan. Enggak. Enggak malah. Kalo disini kan dia udah kenal sama kak nganda kandidi. Perkenalkan namaku. Perkenalkan namaku. Iya. Tapi takut sih sama kamu. Onti. Onti Mongol. Onti aja. Opai. Nah sebenernya ini onti apa tonti sih kan. Hanya kalo tonti Indonesia Timur tuh. Apa itu? Pelangin. Yaudah. Sekarang kita persilahkan Frisly kalo pengen mengundang Marsha untuk gabung sama kita. Dan temen-temen yang mungkin bisa melihat juga. Boleh di deskripsikan seperti apa penampakan dari Marsha di kolom komentar. Di situ. Di situ ya? Tadi. Silahkan Frisly. Atau nggak gini sama abang. Enggak. Ketika abang pulang. Pulang kemana? Nah abang nggak pulang. Enggak. 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 Halo Marsha. Hai semuanya. Halo. Hai kakak gala. Hai kakak gala. Kakak gala. Hai Marsha. Hai kakak gala. Hai kakak gala. Ini anti mongol. Unti. Unti. Bekumis. Unti. Aku senang lo dipanggil kakak botak. Dia pada. Always botak. Dia pada itu. Kakak punya rambut. Punya jalanan rambut ya. Oh. Oh. Kau nanti. Kau nanti. Kau nanti. Kau nanti. Kau nanti. Kau nanti. Kau nanti ada kabar. Kakak sudah bercakap dibicarakan. Kamu ada kabar? Baik atau nggak? Baru putih. Dia nggak ada kabar. Oh dia nggak ada. Dia nggak ada. Abang masih suka nonton. Bapak ya. Itu yang ngonton Abang. Iya. Masya tadi itu. Kamu memanggil Preshli kakak Preshli. Visi. Tadi kan Visi cerita, kamu dulu sering bantuin Visi tuh, selain soal, maaf ya ngomong soal percintaan, kamu kan usia 8 tahun, ngasih tau soal jawaban kau lagi sekolah. Ya, betul. Ya, tetapi Visi selalu lihat, baca, tidak bisa ya lalu. Jadi, hanya Visi tanya ini, 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 gitu. Ya, curang banget. Nah, waktu Visi pindah ke Bangka itu, kamu ikut naik pesawat juga? Tidak, kami hanya terbang tau-tau sampai ya, sudah tahu tempat yang mana, jadi sudah tahu, ya kakak galak? Iya. Ah, kakak ini dengan kakak itu, kalau ketemu hantu, ya ditarik-tarik. Oh, ditarik-tarik. Masya jadinya takut ya? Tidak takut, karena sudah tahu macan ya. Masya kalau misalkan Visi lagi tidur, kamu katanya nggak ganggu, kamu di mana? Tidak, ngilangnya ke mana? Tidak hanya berdiri saja, berdiri saja, hanya berdiri saja. Tidak apa, tidak suka ganggu, tapi kalau Nung Nung pergi, Avisi suruh, Masya datang Nung Nung, pukul saja kepala punya Nung Nung. Nung Nung siapa? Siapa Nung Nung? Oh, akhirnya Nung Nung. Nung Nung? Nung Nung. Nung Nung. Anaya. Halo. Halo. Masya, ini kan tadi Visi cerita di rumah katanya nggak nyaman. Banyak sekali yang baru datang. Yang baru datang. Ceritain dong ke YTT Squad nih teman-teman yang nonton di rumah. Tadi Visi cerita nggak nyaman dia, kenapa? Ya, karena memang sering kali ya, ada yang orang beri-beri, kirim-kirim suruh, datang saja, lihat saja. Tetapi karena di rumah yang berani hanya Mami, jadi Mami tidak diganggu yang lain ganggu ya. Ya. Terus, ini kan Masya ikut nih, ke sini nih, ke pasar ini nih. Ya, tadi katanya jalan-jalan sudah, kata Visi. Dia ajak turun lihat anak kecil kakak tadi, kakak tadi, anak kecil pegang tongkat punya kakak, anak kecil lihat tapi dia terus-terus menangis. Ada nama dia? Tidak mau jawab, dia tanya nangis lagi, nangis lagi. Kamu nggak ngobrol sama dia, kenapa kamu nangis? Dia bilang dia makan minum air banyak sekali ya. Oh minum air banyak sekali ya. Tapi wajahnya hancur apa? Tidak, tidak hanya biru saja, punya badan pipi besar. Sempat kejepit tangannya? Tidak, jangan hanya dia, tidak bisa ke atas ya. Jadi dia diam saja di bawah. Dan tadi ada anak kecil perempuan pakai sepatunya ada pita, datang. Dia bilang ingin pegang baju kakak, ingin pegang rambut kakak tapi takut. Oh kenapa takut? Dia takut dilempar kayu kakak. Masa tadi udah ketemu siapa aja selain anak kecil? Perempuan tapi jangan dekat-dekat. Dia suka marah-marah. Ada manusia dimarah tanya, ngapain datang? Ini apa, pakai baju warna apa? Tidak pakai yang tidak seperti Mbak Kunti ya. Terus kayak gimana? Tapi dia punya muka tertutup rambut. Terus bajunya warna apa? Warna yang merah. Yang belakang tadi di atas yang lewat-lewat ya? Suka terbang, suka terbang. Tadi kamu juga terbang dari atas ke bawah, kenapa? Karena kakak panggil. Masya kamu tau gak cerita tempat ini di dunia bagaimana? Ada yang cerita ke kamu gak? Tidak, mereka hanya bilang karena banyak yang kosong. Jadi mereka suka untuk jadi rumahnya saja. Ya. Jadi rumahnya saja? Ya. Terus Masya kalau ngeliat yang hewan-hewan menyeramkan, disini ada? Ya. Tapi mereka setengah badan Masya, setengah lagi buka. Masih rumah gitu ya? Ya. Tapi dia kalau kakak mendekat, kakak botak mendekat, dia balik lagi. Dia balik lagi terus? Dia takut dengan kakak botak. Kakak botak itu dia lagi... Kenapa? Lagi security. Nanti ikan. Nanti ikan. Masya, Masya seneng dengerin musik boks ya? Ya. Ya tapi suka nyanyi twinkle, twinkle. Ya suka ya kakak ya. Dia suka twinkle twinkle little star. Masya yang paling masih takutin disini apa? Sosoknya? Hanya yang besar sekali di belakang dia tidak boleh karena kecil datang. Tidak kuat. 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 Masya, kalau selama visi hidup, Anding pernah mencoba menculik kamu dari visi nggak? Ya. Ya. Pernah ditarik masuk, diambil dukun, pura-pura saja jadi hantu lagi keluar. Hantu lah. Gimana dia, gimana cak? Dia pura-pura jadi ini? Dia sempat ditarik sama dukun. Dipaksa. Tapi dia berubah wujud. Dia bisa keluar. Ya. Jadi dukun yang kira anak kecil masih ada di situ, pura-pura. Masya tadi coba main ke bawah nggak yang ada banyak air-air? Tidak di sini tapi di belakang tadi ya. Jadi di bawah bisa kita turun. Marcia mau berenang ke bawah nggak? Tidak masuk. Kenapa? Tidak suka. Diorong airnya kotor. Gak apa-apa. Seru-seruan berenang di bawah. Di air ada siapa Marcia? Di bawah seperti ada satu pintu. Pintu terang sekali. Tapi pintu itu tempat mereka lewat lagi. Ada yang masuk lagi. Ada yang masuk. Pintu gaib gitu. Pintu gaib. Pintu gaib. Pintu gaib. Pintu gaib. Ya. Tapi nantinya lewat lagi, masuk lagi. Nanti pergi. Nanti pergi. Ya. Oh ya kok tau. Ini ada yang lagi mau coba deket kita ga Masya? Ada. Karena kakak botak sedang jaga. Kakak mau usah. Kakak. Onti botak. Onti. Mas. Onti. Ontinya bingung onti. Masya, saya mau nanya dong. Tapi ga seputaran tempat ini. Ya kakak. Boleh cerita tentang. Keluarga kamu terdahulu ga? Tapi maaf kalau kamu jadi tidak enak hatinya. Tidak apa. Jadi dulu masih kecil ya. Bapak selalu marah. Kalau mama dan aku beri roti. Kepada orang kalian. Tidak boleh. Jadi selalu di marah. Terus bapak marah-marah. Mama terus. Mama terus. Sampai bapak tusuk aku. Tetapi aku yang mata papa. Tidak apa papa. Tidak aku tidak marah. Waduh. Jadi dia mati dibunuh bapaknya? Iya. Shoot man. Kakak gak tau ya? Tau. Tau. Terus masya nya ditinggalin dirumah berarti? Tidak. Padahal aku ditaruh. Di bawah kandang kuda bapak. Hah? Di kubur. Di kubur. Di kubur. Di kubur. Di kubur. Mama Masya nya masih hidup waktu itu. Iya. Jadi mama nangis panggil lagi. Mama nangis panggil lagi. Tapi aku pegang mama tidak bisa. Masya anak satu-satunya. Iya. Tidak punya. A dom. Tak punya. Tidak punya kakak adik. Tidak punya. Emang nung-nung sama Visy. Elung nung. Lung nung. Luung. Luung, luung nung. Sering ngompol dong. Dekas Sun yang pengandalkan saja. Tidak punya. Lum nung sama Visy, nggak punya punya. Tidak punya. Ketemu dengan Visy, awalnya Visy ikuti hantu. Hantu sudah sembunyikan nuung di dalam kasus. Dan disuruh untuk tutup pakai bantang. Jahat ya? Ya, tapi dia masih hidup. Masya, kata wartawan dulu kamu sempat hilang. Ya? Maksudnya kamu sempat hilang dulu? Ya. Itu hilang kemana? Tidak-tidak hilang. Hanya pulang saja bertemu dengan mama ya, tempat yang pergi. Pulang kemana? Tempat mama. Di mana? Masih di Jawa juga. Ngapain ketemu mama? Karena rindu. Oh, kok bisa? Terus apa kata mama pesannya sama mama? Suruh balik ke Visi lagi? Tidak ada, tapi jadi mama ikut jadi di rumah Visi ada. Mama ada? Ya. Ya, tapi tidak akan ke mama masuk tidak mau. Menjagikan Marsya aja ya? Ya. Jadi mama sama Marsya itu sekarang sudah ini ya? Apa namanya? Sudah. Jadi aku tidak berdara lagi di badan. Sudah perfect lah ya. Oh. Wah. Tapi tinggi ya, Marsya sekarang ya. Negara lagi badannya Visi ya. Ya. Tapi aku punya hidung. Panjang Visi, kita punya hidung. Visi punya hidung, tapi cukup buat orang Indonesia. Kalau tidak punya hidung cuma lubang doang, serem banget. Masya ini kecil-kecil suka ngebully orang ya. Bully shaming. Bully shaming itu loh. Masya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Iya itu hantu-hantu lo Mas Nanda. Kebanyakan gini lo. Nanda berhantu. Ya lo mertuanya aja. Kemarin dia. Kalau kakak gak lah kasihan dengan mereka, ah udah ikut saja. Caca bobo mertua. Thank you. Itu kalau mbah didit. Mbah. Hai. Halo. Kenapa jadi kuter sih? Karena nanti juga bisa main. Anak lo bisa main. Udah curhat sih Cikun. Ya sudah. Marsya, makasih ya. Makasih ya Marsya. Terima kasih. Visi balik. Visi balik. Visi, mati. Yuk. Buang gampang, buang gampang. Udah bang, udah. Kok di sini kontennya pemaksaan ya? Agak cycle ya bang orang-orang. Oke kita tadi udah ngobrol-ngobrol sama Masya. Mungkin nih TT Squad belum mengenal banget Masya itu siapa. Tadi sudah tahu kan ya. Latar belakangnya cerita keluarga dan bagaimana sekarang. Berarti Masya sama mamanya udah sama di rumah. Tapi mamanya tuh gak pernah ke kita cuma satu dua kali doang. Gak kayak gak mau ngoling gitu. Wow. Karena kayak cuma Marsya memang datang kali ini sudah dengan keadaan tidak berdarah-darah lagi. Bedanya kayak gini. Cantik lah. Cantik. Oke TT Squad sebenarnya pasar modern ini ada dua tingkat. Jadi kita akan nanti ajak kalian jalan-jalan untuk penelusuran ke lantai atas. Kalau kemarin kalian sempat ingat ada sosok yang warna merah melewati. Mungkin kita akan mencari tahu siapa kasus wanita itu ya. Kita lanjut di part ketiga. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen. We'll be continued. Dan kita masih belum ketemu sosok-sosok yang memang menyerupai wajah yang hancur. Ada juga perempuan yang mukanya rata. Jadi kayak kita lagi jelasin nih Frisuli di sini. Tiba-tiba udah namun kayak gitu. Bocah yang tergelam itu ada wajah yang bermain tergelam. Dan dia tidak langsung menemukan tapi butuh waktu kurang lebih 2 jari baru muncul. Oploh! Mas Nanda! Wah kenapa udah masuk sih? Hah? Mati lagi coba, mati lagi! Aaaaaaah! 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 I saben macam mana tu pintuin tebek world challenge rockabma gitu? It's possible karena ti pening fils. Detersin Mark Busan sih. Put upahольно tem Soru. Aaaaah! Dllaٍ StreetTTSF piwling. Verusnya tas ke simon lagi. ahمنawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Terima kasih.